Pemirsa pasangan artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri di vonis satu tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Vonis Nia dan Ardi dinilai lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 12 bulan rehabilitasi. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Di vonis satu tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam sidang vonis yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Pusat, majelis hakim menganggap Nia dan Ardi mengonsumsi sabu-sabu secara sadar dan bukan korban penyalahgunaan narkoba. Air mata Nia pun tak terbendung, usai di vonis satu tahun penjara. Selain Nia dan Ardi, sopir keduanya juga dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Ketiganya terbukti melanggar pasal tentang narkotika. Tak terima di vonis satu tahun penjara, Nia dan Ardi akan mengajukan banding. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nia dan Ardi menjalani rehabilitasi di eras Kauci Bubur selama 12 bulan. Ini putusan hakim jelas-jelas jauh dari rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Karena memang putusan yang rasa tidak adil, putusan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Fakta hukum. Fakta hukum yang ada dalam persidangan jelas sekali mereka ada dalam korban penyalahgunaan narkotika yang wajib di rehabilitasi. Artis Nia Ramadhani bersama suaminya ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Ponduk Indah, Jakarta Selatan. Selain Nia dan Ardi, polisi juga mengamankan sopirnya ZN. Saat digeledak, ditemukan satu klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,78 gram beserta alat hisapnya. Nia dan Ardi mengaku menggunakan sabu-sabu sebagai pelarian atas berbagai alasan yang dipenang. Dari Jakarta, Louis Ayu, Sugi Cahyadi, AINews Melaporkan.